Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 ilmu di tahun muda mudah-mudahan disini berkembang amin banyak donaturnya yang nyumbang amin dan adik-adikku sekalian bukan hanya ngaji nanti ada yang bagi rezeki Allah yang menurunkan rezeki donaturnya para orang lain dan mau pada datang kemarin ngasih rezeki buat adik-adikku sekalian Alhamdulillah Alhamdulillah Allah bangsa prima disini tausia gratis ngajar ngaji ilmu menghirohati dibaca Al-Quran gratis ini didikan Bang Yadi semua bisa pidato bisa nyeramah bisa baca Quran yang baik bisa bisa baca kitab kuning saalloh barokah amin Hai peraikan Allah Ayo Hai Allah orang yang menonton ilmu berjuang di dalam Allah ini berjuang dengan Allah nih jika tidak mau nih anak-anak kalian murid Ustaz Yadi Sufiati muridkan Sabri di sini Mbak Istahul ini minta buddha Insya Allah bisa baca seni membaca Alpoha Tuhi lagu Insya Allah bisa baca Alhamdulillah Insya Allah bisa cahamah Alhamdulillah Alhamdulillah Bang Yati gak kena duit Bila kita apa Kalau gak kena duit bang Yati Dilihatin Bila kita apa Bang Yati Bang Yati Mau punya duit Orang tuanya yang ada Boleh sisihkan 15,000, 20,000 30,000, 50,000 Yang Yati-Nati Disini makasih Insya Allah Bang Yati Bila bang Yati Bisa mengatakan Tuhan Seorang ibu jantung punya anak tua Empat yang satu sakit yang dua sama Kemana ibu jantung ini harus pengatuh Jadi kalau di sini harus terbuka Bagi orang kaya Santuni anak jatih pun Sayangi anak jatih Mereka bunuh-bubuhan tangan yang sedang menuntutnya menjelaskan Allah kita bantu resminya disini ada kaya Dewi silahatnya di pihak-pujuh kita berdoa amin ya Allah Alhamdulillah berdua yang sikat ini mari kita berdoa kembangnya di bangsa ini biar barokah amin masalahnya bingung siapa coba yang bisa seperti itu nah kemudian tiba-tiba ada seseorang dia itu namanya Zul Kivli masih muda waktu itu mengacungkan tangannya ya dia mengacungkan tangannya dia bilang begini wahai sang Raja Insya Allah aku akan sanggup memenuhi atau menjalankan apa yang kau amanahkan yaitu apa tadi siang harinya puasa malam harinya harus sholat malam dan sepanjang masa dia harus bersama-sama ngacung dia mau dia ya akhirnya kata sang Raja begini wahai anak mula jangan main-main kau emang kamu sanggup melaksanakan itu semua kenapa karena itu adalah perkara yang berat perkara yang susah begitu nah maka Basar yang nama aslinya nama sebutannya Nabi Zul Kivli dia menjawab Insya Allah aku akan sanggup menjalankan semua persyaratan yang disebutkan oleh baginda nah maka mulai saat itu dilihat nih dilihat sama sang Raja bener gak nih Basar ini bisa gitu ya sanggup gitu menjalankan eh ternyata bener dia bisa tuh ya siang hari dia puasa malam harinya dia apa dia dia soh sholat di uji sama Raja juga di Omer yang dicacimaki ditunjuk-tunjuk tapi dia tetap bersabar makanya yang dan tadinya namanya Basar diganti dengan nama Zul Kivli artinya itu orang yang sanggup memegang dan menjalankan amanah mudah-mudahan kita bisa seperti halnya Basar yaitu Nabi Zul Kivli yaitu anak muda yang sanggup menjalankan dan perintah Allah dan Rasul kita Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih